Di sini ada soal, carilah rumus suku ke N dari barisan aritematika bertingkat berikut. Di sini pertama-tama kita lihat, suku pertama ke suku kedua bedanya adalah 7, lalu dari suku kedua ke suku ketiga bedanya adalah 11, dari suku ketiga ke suku keempat bedanya adalah 15, lalu dari suku keempat ke suku kelima bedanya adalah 19. Ternyata beda-beda ini juga membentuk suatu pola bilangan, dari 7 ke 11 bedanya adalah 4, dari 11 ke 15 bedanya 4, dari 15 ke 19 juga bedanya 4, maka di sini disebutnya barisan aritematika bertingkat. Barisan aritematika bertingkat 2 ini mempunyai rumus umum, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1B ditambah dalam kurung N-1 dikali N-2 dikali C per 2. Nilai A, B, C-nya di sini adalah dari sini. Ini A, ini B, dan ini C. Jadi nilai A, B, C adalah suku-suku awal dari suatu pola bilangannya. Di sini kan aritanya adalah rumus suku ke N. Jadi di sini kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus. Maka UN sama dengan A-nya adalah 9, ditambah N-1 dikali B-nya adalah 7, ditambah N-1 dikali N-2 dikali C-nya adalah 4, per 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 4 dan 2, berarti di sini sisa 2. Nah, sekarang kita hitung. 9 ditambah 7N-7 ditambah dalam kurung 2 dikali N-1 dikali N-2 hasilnya adalah N kuadrat min 3N plus 2. Nah, berarti di sini sama dengan 9 dikurung 7, jadi 2 ditambah 7N ditambah dalam kurung 2N kuadrat min 6N ditambah 4. Sama dengan 2 ditambah 7N ditambah 2N kuadrat min 6N ditambah 4. Sama dengan 2N kuadrat, di sini ada 7N dan 6N, 7N dikurang 6N, hasilnya ditambah N. Nah, lalu di sini ada 2 ditambah 4, berarti 2 ditambah 4 yaitu 6, berarti plus 6. Jadi, rumus suku ke N dari barisan aritmatika bertingkat tersebut adalah UN sama dengan 2N kuadrat ditambah N ditambah 6. Sudah selesai, sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya. asli min 3N yang ada di sini kita are di sini. Terima kasih.